Oh ini dia guys, Bromo Surga Dunia ya Bu, itu bunga apa bu? Bunga RCW Oh, tapi orang Tengger asli ini? Iya Yeay guys, selamat datang di Stefano Sandri Channel Oke guys, aku hari ini lagi ada di kota Malang, Jawa Timur ya Nah, tepat dari belakang itu dari Malang Kalau terus kita akan ke Bromo Nah, tepatnya kita ini ada di depan Masjid Baitul Mutakin Kalian dari Malang Mau ke Bromo, kalian pasti akan lewat Masjid ini Oke guys, aku hari ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke Bromo Mau lihat suku Tengger ya, kayak gimana persen kita Aku mau kasih info sedikit buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Malang Kalian bisa sewa motor di gas zone ya Itu gampang banget sewa motornya Dan kalian bisa muter kemana aja bebas Dan yang pasti bisa diantar langsung ke tempat kalian nginep Seperti yang kita, aku juga mau perkenalin ini dia Jacket yang aku pakai, jaket Salvatore Dia udah ada built-in windshieldnya Jadi cocok banget buat dibawa ke Bromo Biar kita nggak masuk angin Oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go Oke guys, kita jalan sekarang ya, let's go Oh guys, sebelah kanan kita ini adalah Masjid Baitul Mutakin Ini ada perempatan nih Ini kita lurus aja terus ya, ikutin terus jalan-jalan ke Bromo Jadi kalau kita mau ke Bromo Pasti kita akan melewati yang namanya Masjid Baitul Mutakin ya Oke guys, selalu sedikit dikit Ini agak gapura kayak Hindu-Hindu gitu ya Desa Wuringin Anom Ini kita memasukin Desa Wuringin Anom guys Oke guys, selalu sedikit lagi kita ini melewati apa yang? Desa Gelubuk-Gubuk-Kelakah Desa Wisata Gelubuk-Kelakah Oke guys, selalu terus ini dia suasana di Desa Wisata Gelubuk-Kelakah Susah banget namanya loh ini ya, banyak nyewain jeep ya Kita mau nanya deh Boleh mobil pribadi Pak, kok padanya wajib? Gak boleh Mas Kenapa? Soalnya sering terjadi remblom Jadi harus nyewa mobil-mobil gini ya Biayanya berapa Pak? Selama 3 juta itu, 1 juta Terus 1 mobil bisa berapa orang Pak? 6 orang Yaudah, makasih ya Pak ya Oke guys, kita lanjut ya Itu dia tadi tentang nyewajib Jadi ternyata di atas itu mobil pribadi udah gak boleh ya guys Oke guys, ini jalannya nanjak terus ya Setelah keluar dari kampung guys Wow, pemandangannya guys Wow, 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 wow Keren ya Ini ada rumah dari andang sapi guys, atapnya guys Di sebelah kiri, ini ada kopi Jowo nih Di sebelah kanan nih Pemandangannya indah banget ya Oke guys, di hutan ada bapak-bapak nih Kenapa Pak? Mogok Wotan 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 Oh, yowes lah Kirain mogok Ayo Pak Oke guys, aku kirain motornya mogok Ternyata gak mogok guys Saya perhatian penghuni diimbau Tidak mengendari sepeda motor Matic Karena terjadi Sering terjadi remblong Waduh, motor kumetik lagi nih Moga-moga gak apa-apa lah ya Waduh, jangan kan motor Matic nih guys Ini 4x4 aja Mogok disini Oke guys, selalu lagi dikit ini Ada bangunan keren Ya ini ada tulisannya Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kabupaten Malang Jawa Timur Oke, kita masuk ya ke Gapura Hindu-Hinduan ini ya Wah, ini kalau orang Hindu itu biasanya Menganggap sapi itu sebagai hewan cuci guys Harusnya disini gak ada tukang bakso ya guys ya Oke guys, selalu terus Ini ada tulisannya ya Ini kayak ada pos gitu Selamat datang di kawasan Cobain Trisula Kabupaten Malang Mau kemana? Mau ke Bromo Ke Bromo Tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Udah bokeh online belum? Belum? Belum Dipake dulu bokeh online Oke guys, kita disuruh pesen online Pak, ini memang harus online gak bisa cash? Online Berapa transfer? Transfer Waduh lah, aku kan gak... MBCA, gak bawa Oke guys, disuruh pesen online Sinyalku E XL Bayarnya mesti pake mbanking gak bisa cash Mas, kamu ada mbanking kan? Aku nitip ya Reservasi online ini gimana menurutmu? Harus pake mbanking ya Kalau cash gak bisa? Ya, agak ribet aja sih Pak Ribet ya Nah, ini tadi habis bayar Dituker sama tiket nih Jadi sama aja Biar gak korupsi kali ya Pak ya Mas, guys tadi aku bayarnya 32 ribu ya 97 buat 3 orang Oke guys, kita lanjut lagi ya Let's go, 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 go Ini dia kita udah memasukin area Bromo ya Jadi kalau kalian Gak punya mbanking atau gak ada sinyal Disitu ada hotspotnya Kalau gak punya mbanking Kayak aku Cuman bawa cash Kalian bisa nunut yang punya mbanking ya Oke guys, lalu terus ya Ini aku masih melihat Ada mobil pribadi Plat B nih Ini ya di depan aku ya Oke, kita lanjut lulus-terus aja Oke guys, lulus-terus Ini ada logonya Gunung meletus ya guys Gunakan gigi 1 Tuh ada tulisannya Nah, aku gak punya gigi Ini motorku Pak Hehehe Panmetik gak punya gigi Oke guys, lulus-terus Ini ada tukang apa nih? Benten Pak jualan apa Pak? Bakso? Bakso Mas Oh, sapi? Nge Oh, nge Loh Pak suku Tengger Bapak suku Tengger bukan Pak? Pulau ini suku Tengger Oh, Masnya? Loh, Masnya makan bakso Mas? Iya Mas Loh, Mas suku Tengger asli Agamanya apa Mas? Ada Islam, ada Hindu Tapi kebanyakan apa? Hindu ya? Oh, kalau Masnya Islam? Islam Oh, pantesan makan bakso ya Kalau Hindu gak boleh makan bakso Kalau itu apa? Boleh aja Kok boleh? Iya Tiap hari aku jualnya tinggal das Banyak orang Hindu Islam beli bakso Oh, padahal sapi itu kan hewan suci kan Boleh ya? Boleh Oh, boleh Ya, makasih ya Pak ya Oke guys, kita lanjut lagi ya Let's go 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 Ini jalannya guys Kanan kiri kita jurang Oke guys, lurus lagi dikit Kita masuk desa wisata Ngadas Wisata adat Wah, ini berarti kayak Citore Kayak yang di Jawa Barat sana ya Desa adat Berarti ada kepala sukunya nih guys Jalannya kayak gini Nah, ini sebelah kiri kita Pohonnya itu lucu ya Itu brodol-brodol gitu rambutnya Kita masuk ke Gapura lagi ya Ini di kiri kita rumahnya Tingkat-tingkatnya 2-3 lantai nih Wah, mantep Ini ada pertigaan Kita stay lurus aja ya guys ya Sebelah kanan itu kabut semua Kita kayaknya melewati desa Berkabut nih guys Itu rumahnya keren-keren ya Sewabip Jeep Bromo Borobudur Tapi masjid Di sini tiara Ternyata itu ya Di sebelah kanan ya Nah, ini ternyata Saunus terus guys Wow Jalannya kecil banget Dan ini ada mobil ya Di sini ya turun ya Ini kalau sisipan Kumahanon ya Wah, serem sekali Sudah di sebelah kiri kita jurang Jalan di sini kalian harus hati-hati Apalagi kalau malam ini Walaupun ada reflektornya ya Ini kayaknya kalau malam agak-agak ngeri nih Karena kiri-kanan jurang Dan jalannya cukup kecil Jadi kalian harus hati-hati nih Wah, ini ada tukang kuda nih guys Di sini Ini dia ya Kok boy Halo pak Itu suku tengger apa ya Ini parkiran mobil ya Apakah ini parkiran terakhir Aku tak tahu guys Ini di kiri kayaknya ada cafe nih Wah, ini ada kayak rest area gitu nih guys Wah, ini dia ya Mobil-mobil Itu ada motocross Bahaya mematikan mesin kendaraan Saat jalan menurun Jangan mematikan Bromo Hillside Itu ada tulisannya guys Ini kita sampai di Bromo Hillside ya Parkiran khusus karyawan jibu Buahnya ada jual durian nih guys Oke guys, ini dia ya Wow Indah banget guys Oke, aku berhenti bentar ya disini ya Terus terlihat bentar ya Ini pemandangannya bagus banget Ini aku sampai di Bromo Hillside ya Itu dia di atas itu Bromo Hillside Nah, ini pemandangannya disini guys Wow Keren banget ya Kita zoom Kita zoom lagi Buset, keren amat ya Oke guys, kita lanjut lagi ya Let's go, 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 go Ini ada Poco Bridal Kahrut Mahameru Oke, ini ada tulisannya Bromo Si Sen kiri Ranupani kanan Oke guys, ini ada logonya Kendaraan pribadi dilarang masuk Oke guys, karena kita mau ke Bromo Ini kita belok kiri ya Jadi disini udah nggak boleh Naik mobil pribadi ya guys Kalau mau ke arah Bromo Nah, jalannya kayak gini ya Wah, ini serem juga ya Keren banget guys Ini Bromo Jawa Timur keren sekali ya Oke guys, lalu terus Ini ada Honda Beat berempat ya Mantap 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 Kuat ya Mandat �ami Honda Beat ya Ini berempat itu tadi Bapak, ibu Sama dua anak Oke guys, lalu terus Ini dia guys Bromo surga dunia ya Jangan ke arah Bromo Indah banget yang dari Malang kayak gini ya Pemandangannya kayak di Swiss nih Oh ini ada kol tepak guys lewat sini ya Ini jadi bikin gak keliatan kayak di Swiss nih ada kol tepak Wow Wow keren sekali nih Oke guys Ternyata disini ada rest area ya Warung kopi ya Ini ada kuda-kudaan juga nih Tapi di depan ini pemandangannya kayak di Swiss Bener-bener di Swiss guys Indah banget ini bromo ya Oke kita lanjut terus-terus Kayaknya sebentar lagi kita akan memasukin jalur pasir guys Oke guys lalu lagi sedikit Disini banyak tukang es krim ya Ini es krim dingin-dingin Makan es krim ya Dan ini kayaknya adalah ujung dari jalan asfalnya guys Sebentar lagi kita akan melewati Ini mbak-mbak aja naik KRX ya Alah aku pak Ini kita memasukin jalan pasir nih guys Wah jalannya bercabang-cabang nih Kita lurus aja terus ya Kita mau ke arah bromo Di kiri kita itu ada gunung yang warnanya hijau Di kanan itu juga Kayak pohon apa sih Tebing-tebing gitu Oke kita lanjut lurus aja terus ya Oke guys ini ada kol tepak lewat sini ya Ini sepertinya warga asli Tengger guys Ya mereka boleh lewat sini Kalau warga asli Tengger naik mobil-mobil Kol tepak gitu Ini banyak ngesol-ngesol ya Kalau naik motor Matic ya Jadi harus pelan-pelan Tuh di kiri ada Kayak res area Pemberhentian pertama kita ya Ini ternyata adalah Bukit Teletabis guys Ini kayak gini nih Bukit Teletabis ya Bukit Teletabis Mana Teletabisnya ya Nah ini disini jual Apa ini Bunga-bunga ini kayaknya ya Jual bunga ya Oke guys ini motor yang aku pake Aku naik X-Ride ini dari Gas John Oke guys larus terus Ini jalannya banyak ee kuda ya Kayaknya ya Nah ini di kanan itu Kita akan melewati kayak Sabana Padang Rumput ya Wow 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 Mencelot-mencelot guys Wow 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 Dan di depan itu ada Kerajaan Awan guys Oke guys larus terus Hujan turun ya Aduh Hujanan ini untung pake jacket salvator Wah itu ada yang pacaran itu Berteduh di bawah pohon guys Oh my god Kita liat ya Kita terabas aja Oke guys Setelah hujan ini Pasirnya jadi hitam ya Wah ini masih ada yang foto-foto guys Show must go on Wah ini apa nih Skard budaya Wah ini ada puranya guys Ini dia disini ada pura ya Oke kita lanjut lagi Aku terjebak nih Kalau misalnya hujan gini Jadi berat Apalagi di Jalan pasir kayak gini Tuh itu mantep juga Kayak metal dia ya Di gaspol Oke kita lanjut lurus lagi Ini ada motor Duh luh luh Ini ada motor cowok nih guys Kepesor-pesor Nah ini kalau hujan gini Motor jadi berat Aku jadi ini semi Pake-pake ini nih Bapak ini nih Anevario Jadi kita harus pelan-pelan ya Kalau hujan ya Oke guys Larus terus Ini ada sandal jepit Nyangsang disini guys Oke kita lalu Tuh ini sandalnya ada dua Ini satunya nih Tuh jatuh apa gimana ya Wih ada tuyul dan bakyul guys Ini bule kayaknya Halo Mister Wah ada bule guys Wah ini disini padang gurun Ada tukang kopi guys Ini bawa Gerobaknya kesini Caranya gimana bu Digoceng sepeda motor Nah sepeda motor? Iya Tapi sepeda motor bukan metik kan? Bukan Warung di padang pasir ini Bukannya jam berapa? Bukannya jam 5 5 pagi Tutupnya? Tutupnya jam 6 6 sore? Tapi kalau malam jalan ini masih rame? Rame sedikit-sedikit Tapi dibuka ya? Iya dibuka Buat muter yang dari Pasuruan Prabolinggo ke arah Malang ya? Ini jalan pintas ya? Iya Oke guys Ini di belakang aku itu udah Bromo ya Di belakang aku itu udah Gunung Bromo ya Aku buka nih Tuh Dalamnya kering guys Ya kering Jadi thank you banget Salvatore Yang udah bantuin aku Buat turing-turing selama ini Thank you Oke guys Kita lanjutkan perjalanan ya Ini di tengah padang gurun Ini masih ada yang jual Makanan nih guys Kayak gini Dan itu dia Itu bukit Itu gunung Bromo Yang itu guys Yang lagi erupsi Yang ini bukan ya Oke Lanjut Bad news banget Bensinnya mau abis Astaga Ada tukang bensin gak ini? Aduh Kacau nih Ini udah Surut Udah selesai ujahnya Kita lihat Itu dia ya Itu gunung Bromo Yang ada asapnya guys Oke Jadi kita tadi dari Malang Muter Ya muteri gunung Itu disitu Kesana ke Probolinggo Kesana ke Pasuruan guys Oke Kita lanjut lurus-terus Guys Larus-terus Ini dia ya Kita ketemu Kayak Tempat foto-foto Ini kayaknya Oke guys Ternyata itu ada tempat Foto-fotonya ya Bromo Tengger Semeru National Park Bumi Bagabat Hari Oke Kita lanjut lurus lagi ya Ikutin jalan pasir ini Di sebelah kanan ini adalah Warung-warungnya Suku Tengger ya Ada di kaki gunung Bromo Itu dia gunung Bromo nya Oh itu ada kudanya guys Lalu area kita untuk naik Ke puncak Bromo Jadi kita bisa Naik dengan berjalan kaki Dari area ini guys Oke itu ada pepohonan Kita kesitu aja ya Ini ada situ buat masuknya Yuk Itu dia Itu gunung Bromo Kalau ini Bukit apa gitu Nah ini ada mobil Tapi 4x4 ya Mungkin punya orang Sekitar sini Berapaan bu bunganya bu Itu bunga apa bu Bunga air dewas Oh Bunganya bisa gimana tuh Ya Dikali hiasan Oh gak bisa layu Gak bisa Dia walaupun gak disiram Gak layu dia Gak Gak layu Ibu atau orang Tengger bu Iya Direjo Ibu atau direjo sini ya Kalau orang Tengger Agamanya apa bu Biasanya bu Hindu Ibu Hindu berarti Iya Kalau Hindu Teman cucinya kan sapi ya Iya Berarti gak boleh makan bakso bu Tapi ya gak apa-apa Arap yang makan Oh ya Oke oke Ini satu berapa bu Satu Ya macam-macam Mana 15 Udah gak usah Ini aku yang ngasih ibu Buat ibu ya Iya Iya Masuk deh sini Bonten bu Ada teh yang tawar Ada Tengger Hindu ya Tengger Hindu Jualan disini udah berapa tahun bu Udah 10 tahun Namanya ibu siapa ya bu Ibu Sugeng Ibu Sugeng Kalau Hindu itu kan Kalau sapi hewan suci ya bu Ya Tapi gak apa-apa Disini ada bakso gitu Gak apa-apa Bebas ya Mantap Itu Sapi itu hewan suci atau seperti apa Hewan suci dibawa ke kawah Oh tapi ada ritual tuh naikin sapi ke atas Tiap tanggal berapa itu Tempat kesada pak Tahun sekali Setahun sekali Umat Hindu Kesada Oh itu terus sapinya dijorokin ke dalam ini kawah Tidak dijorokin ke dalam kawah Tapi dikasihin sama orang Ya kasihan itu kalau dijorokin ke sawah Ya mati pak Iya sia-sia kan Mending dibawa turun lagi Terus disembelih Dimakan dibagi-bagi ya bu Ya Masih ayam ya Dibawa kesana Lalu dimaretkan sama orang gitu Terus disembelih Ya enggak Kalau kecil loh pak Masih kecil Oh tapi sebenarnya enggak boleh disembelih ya bu Ya kalau sapi itu ya Kan suliman suci ya Iya Tapi enggak boleh disembelih Kalau sudah besar ya enggak apa-apa disembelih Oh enggak apa-apa Dimakan juga enggak apa-apa Pantesan ada tukang bakso gitu Ya ya Dibawa kesana itu jamnya cuma jam 3 3 apa? 3 malam Jam 3 pagi? Ya Umbromo ini dibagi 4 ya bu Dibagi 4 Rumajang Pasuruan Bolinggo Terus Malang Malang Berarti uangnya dibagi 4 itu ya Iya Hasilnya ya Bu aku mau ngecas hp ini Enggak ada listrik Enggak ada listrik Di sini Kenapa? Enggak dikasihin sama apa ya Sama petugasnya Kenapa? Enggak tahu Karena di dekat gunung gitu ya Iya Kalau di rumah ibu ada? Ada Cuma di warung aja enggak ada listrik Iya cuma di sini aja enggak ada listrik Rumah ibu dari Gunung Broomo ini berapa kilo? 25 kilo Nah ini kalau dagang di sini begini bu Berarti bu tiap hari pulang pergi ya? Iya Barang-barang tinggal gitu ya Iya ditinggal gitu ya Warungnya bu kak dari jam berapa sampai jam berapa bu? Jam 6 sampai jam 4 Sore Sore Oh kalau malam pulang ke rumah? Iya Ya oke makasih bu Iya Tuh kita bisa naik ke Gunung Broomo Yaitu ada tangganya tuh disitu ya Kalau kalian mau lihat episode naik ke Gunung Broomo Kalian bisa cek di kolom komentar ya Aku sudah mengikuti perjalanan aku ke Gunung Broomo ya Dari Malang Jika kalian suka dengan konten-konten ini Jangan lupa di link di subscribe channelnya Saya Stefan Rastrihan Sampai jumpa di video selesai Bye-bye Bye-bye oveng Ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-dah Papá, paparapapá